Intro Oke guys Kita camping lagi Dan kali ini aku bersama Neng Eli Ya akhirnya aku Kemarin kan sama Bobon Banyak yang komentar Sama Neng Eli dong Sama Neng Eli dong Dan akhirnya sama Neng Eli ya Dan Neng Eli itu sebenarnya kita Udah lama jadi partner dulu ya Betul Waktu bikin Youtube pertama kali Dan ini tuh adik aku guys Banyak orang masih kira Itu mantan pacar lah Ada yang bilang istri Enggak guys Ini tuh adik aku Eli Dan ya Kita akan camping asik Tapi gak cuma kita berdua Ada nih saudara aku Aku juga nih Ada ipar Adik ipar Anik Dan juga ada temen aku Sunny di belakang dia Ini gak mau masuk video Gak tau Nanti bagian malam dia masuk ya Oke deh kita akan Set up camping Set up tenda Kita akan camping santai-santai Dan happy-happy Anik ya Siap Aku mau bantu Aku mau bantu Koko Neng Eli kita mau bantuin Terima kasih Terima kasih. 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 Tendanya udah jadi, guys. Cepet. 10 menit udah jadi. Guys, pasang flysheet dulu depan. Kalau hujan, kita aman ya. Soalnya, ini kayaknya sih mau hujan gitu ya. Oke. Satu, dua, kata ternyata. Nggak ininya, Nek. Satu, dua, tiga. Ah, hai, ha. Ah. Ok. Ok. Tip, tip, tip. selamat menikmati guys, tendanya udah jadi, udah pasang Faisit kita akan bikin meja meja untuk makan buat masak-masak nanti Nengeli yang masak lah jadi Nengeli itu memang youtuber ini ya masak sebenarnya, kuliner lebih kemasak sih lebih masak, cuman sekarang udah gak belum aktif lagi kenapa? butuh support dari Koriki nanti kita cerita-cerita guys masa-masa dulu kita awal-awal bikin konten jadi aku awal jadi gemoy gara-gara Youtube makan lucu emang? sampai baby kira kita tuh pasangan lakor jadi kalo yang gak tau tuh kira aku sama Yeli tuh pacaran kayak dulu aku sedeket sama istri aku, baby dia kira itu mantan kamu ya? kok keliatannya dia naksir banget sama kamu? iya, dia kira itu cewek ganjen banget gitu bilang, bukan itu adik aku sampai gak percaya dia kira adik-adik kan? adik-adik kan? dia kira kan dulu jaman-jamannya abang-adik-abang-adik lah abang-adik-abang-adik dia kira aniani kali ya? aniani-aniani lu gadunnya gitu oh my god guys, kita datangnya agak cepat ini masih siang sih sebenernya jam satuan ya iya sengaja supaya kita bisa banyak waktu untuk menikmati iya tapi enak banget anginnya sepuluh-sepuluh adem sih tetap adem udah ngantuk belum apa-apa udah ngantuk oke saatnya untuk setup yang bagian dalem gila ini seru banget sih camping disini ya favorit aku udah noktamblingan let's go terap dulu semangat entah kenapa ya guys camping itu aku jadi semangat walaupun udah sering ya apalagi tempatnya juga masih sama tapi tetap excited kenapa ya? karena dapet duit kali ya dari youtube nele sini lu bantu nele nah apa? kemain lu lihat camping sama kobobon gitu iya seru gak? seru makanya aku lu cemburu gitu ya apa yang diajak juga ya kalau aku gak diajak aja akhirnya diajak juga sementara gimana? seru gak? seru aku udah pengen tidur sebenarnya tidur aja guys dulu aku sama nele kan kita bikin youtube bareng ya bikin kulineran gitu lah channelnya nele elie yang masak aku yang edit terus sering berantem kan nele aku bilang yuk bikin video enggak aku mau tidur aku orangnya gak kompetitif jadi kayak santai aja kan? bukan gak kompetitif males iya wah bahasa halusnya lah aku gak kompetitif sedangkan dia tuh kokoh kalau Riki tuh orangnya terlalu bertatah tertatah gitu sedangkan aku tuh yaudahlah ikutin mood namanya juga perempuan kalau ini gimana? ini apa lagi? udah kayak gini udah enak bentar nih dalam kaki no bentar ya jangan pergi ya jangan kabur ini kasur lo nih yang tiba malam ini bukasih kasur lo yang enak nih nah yaudah disitu aja bentar ya sudah ketiduran lo udah sedot angin udah angin mau sedot apa lagi? gak usah wooo mantap, udah ke set up kak suruh udah ada, sofa udah ada bagian depan udah ke set up kita akan santai-santai, masak-masak dan yang paling pernah-peren dikaji yang kita set up gokil gokil gue kasihin lu nih matras protektor lagi supaya tidurnya lebih nyaman kayak di hotel iya udah, harus tidur dah aduh, enaknya aduh, enaknya sep udah enak, ini ada selimut juga nih buat lo nih, selimut tebel ada bantal ada nanti ya oke guys, tenda udah ke set up semua semua udah enak nyaman kan? nyaman banget makannya camping sama gua mantap udah gak bisa buka cantuk ya jadinya ya bawaannya tuh bener-bener ini ya makannya tempat ini aku suka banget Daniel Tamblingan mau maaf kalau aku sering buat videonya disini tapi karena tempat ini paling top, paling nyaman suhunya pas luansanya tenang lihat, ada suara, denger kan? suara apa namanya? alam-alam lu mau ngeteh? kita ngeteh dulu ngeteh sama ngopi nanti malam baru masak-masak wah aku bawa banyak banget makanan dan minuman gak pernah nih? belum lu pernah kesini? belum, belum pernah lu orang Bali gimana? bedugul doang bedugul, munduk tapi gak pernah ke Danau Tamblingan apalagi camping kayak gini belum pernah jadi baik kalian yang gak tau Neng Eli aku jelasin dikit Neng Eli itu adalah food vlogger ya masak-masak sih lebih tepatnya ya dulu tuh kita barengan dia tuh adik aku dia suka ceritanya lucu aku ceritain dulu lu ceritain aja dia jadi awal tuh aku gak ngerti platform youtube tapi aku suka nonton cooking show gitu loh ya kan terus itu aku cuman download youtube cuman lihat yang masak-masak terus kata Ellen Ellen kan adik kita yang paling bungsu dia paling yang ngerti lah up to date lah dia bilang coba cece masak-masak yang pedes-pedes makan yang pedes-pedes waktu itu lagi tren yang mie abang adek ko yang semiang kayak gituan kita cobain bikin nah dari situ aku pamerin ke ko Riki waktu itu koko posisinya lagi di Jakarta kerja di Jakarta kan aku pamerin aku jadi youtuber lah aku ngituin kan youtuber dia maksa katanya gitu kan nah baru gak lama kemudian koko nanya bisa gak lu edit inget gak gue gak edit sama sekali jadi videonya kita shootnya kayak gini nih kayak gini terus aku bilang aku mohon-mohon kan aku bilang koko lah bantuin kita lah gini-gini-gini mau gak mau dia dateng bantuin bikin video kita pertama video makan ricis kita video pertama kali kita makan ricis disitu ko Riki masih ganteng banget nyongku gak ganteng sekarang ngomong hati-hati loh dulu lu pas dateng putih ganteng banget dan itu yang menjual yang bisa menjual youtubenya Elizabeth Uang ada sosok di channel kita jadi dulu tuh aku tukar edit bertam semuanya budget teknis kita juga bikin video juga terus aku juga tampil di video jadi Neng Eli tuh jadi kayak talentnya kita bikin pertama tuh gak tau youtube bisa menghasilkan uang aku yang gak tau kamu yang udah tau belum tau juga baru awal-awal kita bikin dulu gak tau akan dapet apa enggak dan gak tau youtube itu bisa menghasilkan uang yang lumayan dulu ya kita cuma pengen seru-seruan aja lah bikin youtube kan ternyata lumayan jalan tahun 2016 masih jarang yang buat youtube dan juga boleh dibiang waktu itu salah satu food vlogger yang top lah 10 besar dulu yang paling gede aku masih ingat food vlogger tuh Ria SW yang kelompok Ria SW siapa aja ya Michi Momo kan yang waktu sama si Yura ya Ah Hanyura dia kan sering kayak vlog sih dia vlog tapi banyak makanan setelah itu yang gak ada termasuk Elizabeth Wang channel gitu terus kayak Kak Gerin Geriansha terus itu enjoy aja grup-grupnya kita Ken and Grant baru-baru tuh nah itu yang yang kita-kitanya nih di waktu itu kita bikin grup ya goyo lucu ya saling support sih dulu food vlogger ya itu-itu doang iya gak ada lagi kalau di youtube ya selalu kita gak ada lagi matkiding matkiding ya bener-bener kayak gitu-gitulah seru banget tapi dulu fun bikin youtube fun karena gak gak ada beban gak ada beban kita bebas berekspresi gak ada yang benar gak ada yang salah iyo bener sih kalau sekarang tertekan follower lu jumlah view lu bagus gak ini gak keren gak iyo dulu tuh bener-bener lebih enak sih dulu yang bikin youtube bener-bener dulu kayak bener-bener ekspresiin diri kita sendiri terus kita saling support sih lucu kalau sekarang kan agak tuntutannya berat lah lu harus gini lu harus gitu karena lebih gampang sebenarnya lebih gampang untuk sekarang tapi untuk pendatang lebih gampang tapi untuk yang maksudnya kita yang udah dari lama itu jadi banyak tekanan iya gak sih ko banyak tekanan jadinya jadi kita harus lebih bagus lagi bikin konten karena udah ngecek kita tuh udah anggapnya udah senior wih anjur ngobol hati-hati loh 10 10 10 10 belaga lu sekarang bukan itu maksud aku maksudnya maksud aku tuh kita udah harus lebih bagus gitu loh ya pastilah kan ego manusia lah ya ini udah matang jadi ego manusia tuh kita pengen ya udah lama di bidang ini harusnya naik lah kualitas jangan sama kualitasnya masa kurang lebih sama yang baru kan iya iya malah yang baru-baru sekarang jago-jago loh makanya itu aku bilang kita harus lebih kreatif karena yang baru-barunya itu kreatif banget salut salut iya effort gitu loh itu maksud aku wih temenya mewah ya oh jelas oh ini emang konsep camping mewah ini let kopi gua nih ini pake drip-drip gitu loh yang ini padahal udah sejuta lebih loh apa youtube-nya ya subscriber kamu udah sejuta lebih tapi dia udah vakum hampir setahun kali ya iya udah mau setahunan udah jarang upload sayang sih lu jual aja channel youtube lu bisa kenangan aku pas aku gendutnya pas aku jeleknya disitu ya gitulah guys dunia per-youtube-an seru sih ya dulu seru sekarang emang kok kok gak seru? beda lah kalo sekarang tuh apa ya bikin video ini kayak takut-takut maksudnya tontonnya gini ini akan ditonton orang gak sih? lebih banyak mikirin karena follower bukannya sombong ya udah sejutaan orang ekspektasinya tinggi kalau contohnya aku bikin sesuatu yang udah dibuat orang ataupun kurang lebih konsepnya sama sama orang kan dibanding-bandingin terus capek dan juga merasa wah gue gue harusnya lebih dong apa-apa tekanannya pasti ya beda kalo sekarang lebih kayak job lah kalo dulu tuh lebih kayak yaudah hobi aku hobinya masak dia hobinya ngerekam edit gitu kan jadi dulu tuh seru banget dulu gak mikirin konten ini akan ditonton orang apa gak kita buat yang penting kita happy pernah kita buat apa-apa gak guys minum susu sampai muntah-muntah itu ke band sama youtube kalau gak dihapus jadi tujuh banget jadi kita minum susu sebanyak-banyak mungkin habis itu kan muntah keluar susunya lucu enggak posisinya kok habis makan apa gitu sedangkan aku belum makan apa-apa jadi campur aduk muntahannya bau banget itu ini mau aduk gak? enggak lah cheers dulu dong cheers 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 oh mantep banget kok ini beach ya enak snacknya lagi nih aku beli gak tau enak gak enak gak sih enak jadi ini mengenang masa-masa dulu lah kita awal nge-youtube jadi kalau orang bilang yang awal youtube itu siapa koriki dulu atau neng ellie enggak malah neng ellie dulu sih ya karena channel youtube itu namanya kamu walaupun kita partneran ya aku masih belum punya youtube sendiri tapi memang di elisabeth itu aku bagian semuanya sih juga jadi talent soalnya soalnya dia menjual dia kokoh tuh gak bisa makan pedas sedangkan aku waktu itu kuat pedas kan waktu itu lagi booming pedas dia gak kuat pedas aku kuat pedas jadi satu yang santai satu yang heboh gitu nah disitu bagus seru tapi setelah beberapa bulan kemudian akhirnya aku buat youtube review-review hotel lumayan lama loh kita oh iya ya setahunan ada setahunan setahunan terus koko mengejar cita-citanya kalau di Indonesia gratis iya itu disitu aku juga kewalahan biasanya kan cuma tinggal action cut udah kan habis itu udah aku tinggal tidur dia edit segala macem kan aku yang arahin guys sampai aku sering marahin dia karena dia ini susah kalau kalian perhatiin video-video dulu aku yang di handle sutradara Ricky Santoshorm itu semuanya kaku muka aku tertekan beneran muka aku welcome back to my youtube channel dia tuh harus ada pembuka opening aku tuh harus ada nada nada melekitnya gitu lah ya sih tapi ya tapi bagus aku emang harus yang dipimpin kalau dipush kalau gak kamu ada kaku pertama kedua namun tipenya kalau gak dipush tuh yaudah kan kalau kita kan dulu targetnya dua hari sekali upload youtube ya seminggu tiga kali ya jauh di gila guys tiap hari hari ini mikirin konten biasanya harus rekam mikir konten rekam edit tapi itulah masa apa ya namanya apa namanya pemula bagus cerita yang endosan pertama kita nih guys dulu kita pernah dapat endosan pertama kali langsung kan waktu itu absen saja kita masih belum kayaknya ditanya red card kita mau hubungi tau gak dari apa klik BCA iya pertama kali aplikasi klik BCA kan BCA besar ya kita udah bangga duluan langsung bank BCA loh yang endorse kita pertama tau gak yang kalau sekarang kan orang curis-curis itu pertama kali kita dapat endosan klik BCA diminta red card orangnya gak tau apa itu red card jadi bingung red card tuh apa ya aku cek di google oh red card tuh kayak price-nya kita kalau di endorse dan aku bingung price list lah berapa ya harga karena kita dulu youtuber dikit kita gak bisa tanya sama siapapun yaudah buka harga tau gak buka harga berapa buka harga 500 ribu iya 500 ribu buka harga 500 ribu guys 500 ribu guys buat satu youtube sampai orangnya kaget hah 500 ribu yakin gue bilang iya dikasih lebih sama mereka saking kasihannya dikasih lebih 1 juta jadi 1 juta 500 karena apa karena kamu harus pergi ke restoran makan baru nanti bayarnya pakai klik BCA itu kita gak kepikiran kita harus pergi ke restoran makan kita gak kepikiran kita harus keluarin modalnya gitu makan restorannya hampir 500 ribu ya kita kan juga pake grab waktu itu iya waktu itu naik grab lumayan kan lumayan grab bolak-balik pergi makan 500 ribuan lah berarti ini dapat 1 juta tapi waktu itu udah happy banget gak mentingin duit sih betul itu yang paling paling penting adalah waktu itu kita melakukannya dengan happy gak mentingin kita untung berapa kita cuan berapa udah di lirik aja kita udah kayak oh kita something nih udah rasa kayak oh ini jadi selebgram di endorse terus kita bangga kan di endorse sama BCA bro itu pertama kali di endorse Elizabeth Wang channelnya BCA klik BCA Qwisq sekarang yang kita pake kita yang promosiin tapi gak dapet duitnya itu lucu itu gak dapet duit tapi kita happy tapi marah kita makan suki-suki itu ya di pilih-pilih maizuk kalau itu suki-suki gitu tsm sabu-sabuan gitu sabu-sabu gitu keren studio mall bandung masih ingat lah tuh kita pilih-pilih-pilih-pilih makanannya kan oh lucu lah itu lucu apalagi hal lucu yang pernah kita ada gak kenangan momen yang paling indah lah atau bikin ketawa lah kita sering shoot makanan kita kan banyaknya juga sebenarnya banyak lebih masak ya terus ada beberapa kali kita kalau ada yang makanan-makanan yang unik kita pergi makan makan-makanan yang viral kita pergi makan kayak review lah iya kayak review nah biasa kadang kalau kita aduh tuh kalau dikena makanan yang tidak enak kita gak gak nge-upload gak upload maksudnya yang kan makanan sesuai-selera kan masing-masing lidah masing-masing kadang kalau kita gak cocok nih sama lidah kita kita gak mau shootin maksudnya gak mau promoin gak mau upload lah upload lah kita udah rekam iya iya tapi karena oh gak enak gak sesuai ekspektasi lah daripada nanti kita promosuin orang lain kecewa yang pergi makan dan juga kalau kita bilang gak enak takutnya yang punya usaha kasian iya gak boleh kita kan beda-beda kan dan lidah masing-masing akhirnya kita banyak video gak kita upload banyak banget jadi banyak yang kayak 10 restoran mungkin ada 3-4 restoran kita gak upload iya that's why kita terbanyakan masak-masak di rumah daripada kita makan di restoran karena kita gak setiap setiap restoran kita selalu bilang enak-enak-enak karena pasti ada aja yang gak sesuai-sesuai makannya video yang di upload itu video-video yang udah cocok sama lidah kita iya betul gue dibina enak lah ya makannya orang bilang ini food vlogger apaan makannya enak-enak enak-enak ya masa pergi makan yang gak enak memang sih secara konten lebih naik ya view ya bilang oh makan ini gak enak cuman kita gak tega gak ada mental gak bisa sih bukan gak ada mental mental untuk jatuhin bisa tapi kayak udah lah capek rejeki orang lain kadang dia bisa aja di belakangnya tuh ada keluarga yang perlu dinasai kayak gitu kan kalau ya kita matiin rejeki orang itu ada karyawan yang lagi ngicil motor belum lunas dipecah gara-gara kita review jelek hancur ini kayak gini camping gak ganggu siapapun gak ganggu alam juga bawa tong sampah nih sampah yang tiba-tiba pulang makan bawa sendiri udah tapi sekarang koko merasa gak pas awal-awal kita struggle di youtube sampai bisa di titik ini nih seorang rejeki kayak artis aja ya gak kita ngomong kita sendirilah kamu gimana koko kayak merasa hidup ini tuh gila sih itu gila karena pikir youtube paling dapet berapa sih sebulan pikirnya gitu loh adsense paling youtube pertama kita 1 juta 1 jutaan loh terus dapet 3 juta itu udah ngerasa kayak wih dapet duit ternyata ya akhirnya pernah dapet adsense 7 juta masih inget kita bagi 2 kan 3 juta setengah 3 juta setengah itu udah kaya beda tau gak kayak hasil dari youtube itu kita buat kayak sesuatu yang sama kalau kerjaan kita tau gajimu 3 juta per bulan kita tau kan akan dapet 3 juta kalau youtube kan kita gak tau kira-kira dapet berapa ya bulan ini kalau dapet 10 juta waduh itu kayak ngerasa oh ini ya rasanya jadi orang kaya udah naik 2 digit 3 digit tapi gak pernah kepikir guys bisa sampe jadi pekerjaan bisa menafkai keluarga dari youtube ya dulu gak kepikiran makanya sekarang jaman tuh berubah kita harus pinter-pinter ngikutin jaman kalau gak kita ketinggalan jauh iya bener guys tadi aku sempet beli kayu bakar 4 ikat kita mulai nyusun kayu bakar dulu nih barang ipar aku anik eh ini jangan dipinggirin disini aja pake ini dong bos soalnya hawanya nanti mulai dingin pas malem gitu seru gak nih simple simple nah tinggal kita bakar ambil ambil guys tekniknya pake isu sama minyak minyak makan gitu sih sebenernya nah bakar wuh mantep guys pemandangannya hawanya pas kayu bakaran mantep nanti kita mau masak tadi kita udah agak kenyang sih soalnya udah makan makan nasi goreng aduh ini gak happy gak masuk keluarga santoso happy banget kok nah gitu dong enik lu ingat lu udah santoso family loh ya santoso family tuh berani mati berani mati you know guys wuh nyala sendiri kan simple kan tisu dan minyak 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 apa minyak makan minyak makan nah udah guys nikmati alam indah nanti kita ada bau minuman juga ya kita minum-minum ya sambil karaokean si anik nih jago minum soalnya gak bisa kok harus popopan enggak lah lu lebih jago jangan kalah sama bobo bobo bangsat bobo bangsat bobo bangsat bobo bangsat aduh dingin ya nih ya ini kita minum nih guys ada bau minuman aku mau sama anik minum-minum gin gin vodka ya iya vodka ini vodka vodka kampul orange juice vodka dan orange juice udah ada ini nih nah setengah juga nih udah campurin ke orange juice ambil api unggunan seru oke aduk nik mix nik mix nengeli minum nengeli enggak sini aja dulu sini masuk video dulu the best bartender ever cheers cici adik kok bisa lu nikahin adik gua nih nih lucu cheers dulu cheers kanpe yuk oh my goodness enak loh enak guys ini kita belum makan malam ya nanti kita mau masak tapi kita happy-happy dulu ini buat menghangatkan jiwa yang nah satu lagi nih partner aku Sunny my brother dia malu masuk ganteng banget drosed iya terlalu dan jadi kalo orang liat dia cewek-cewek uuh wala 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 sakit kereput dapet saking ganteng nih dia gak mau masuk kamera takut menimbulkan masalah iya mana uminum kubetnya gini aku tau satur ini apa udah use oranze-nya enak Enak. Bezat, bro. Seger nih vitamin C, orange juice. Pas loh, mixnya ini enak. Iya, enak. Bro, mau bro? Bro Sunny, tapi mukanya disensor nanti. Sama pantat, tapi disensor juga. Terlalu seksi soalnya. Guys, kita udah minum-minum happy-happy. Saatnya untuk masak-masak udah lapar. Masak-masak. Oke, aku udah bawa makanan. Banyak sih. Masak apa? Menu hari ini apa, Chef Ricky? Bayangin, ini cooling box kita yang aku bawa. Ada soksis, ada ayam. Aku mau masak satu ayam. Yang dingin-dingin kan enak ya? Benar? Benar. Ada indomie. Aduh, masak camping mie. Ini ada Eda Mami. Nanti kalau kita lapar, Eda Mami buat ayam. Kita masak ayam. Ayam masih beku, Bet. Pegang. Iya. Gila masih beku nih. Guys, ini cooling box. Bagus loh. Dari Black Deer. Ini nggak promosi ya? Bagus, kalau kalian mau beli. Ini gue kasih ini produk. Nih, kansler. Nugget. Mau. Sosis. 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 Ih, mewah sekali. Nggak main-main kita, Bos. Ini soto ayam nih. Soto ayam ya. Gila, ayam. Ini masih, langsung masukin aja. Karena dia kan beku. Beku guys, ayamnya guys. Bayangin. Nih. Gila. Masih beku loh. Ini padahal dari tadi pagi. Ini udah malem. Sudah puluhan jam. Yaudah, kita masukin aja. Udah dulu nih. Lo udah dicuci belum? Apa? Ayamnya. Udah dong. Oh, jelas. Strik S&T. Higienis. Fresh. Terus dulu, bumbu sotonya apa? Ngulak sendiri. Oh iya, lupa bawa. Ya bener. Iya. Aduh. Ayam rebus aja loh. Yaudah lah, pake vodka lah. Ada dong. Ada dong. Aduh. Ini bumbu kari. Gulai ala ya? Gulai ala ya? Gulai. Ini soto ayam nih. Soto ayam. Oh yang titiknya main sini. Nah, kita masukin dua aja. Biar nendang kan? Setuju? Setuju. Nah, nanti kalo malem lapar apa? Tenang. Iya. Siap. Nggak akan pernah lapar kalo sama gue. Makanan banyak. Aduh. Guys. Ini... Kita happy-happy aja, bener nggak? Iya betul. Kompornya bagus ya? Bagus. Dari Fire Maple. Ini by the way nggak dipromosi ya guys. Ini nggak di-endros, nggak di-endros. Ini bagus banget pelatannya. Tapi produk Fire Maple. Ini Fire Maple juga, Nengeli. Kayak mewah gitu ya? Mewah banget. Mahal ya? Harganya lumayan. Tapi... Bagus banget. Kayak buat masak di kitchen gitu loh. Ini Fire Maple. Ini kayak pancininya lagi buat masak. Ini bisa langsung masak di arang. Lebih mahal punya lu daripada yang di kitchen di dapur. Iya. Nggak usah dibukul lah capek ini. Nanti aja. Bagus nih. Ini titanium. Jadi dia tuh tipis tapi kuat. Nah kayak gini nggak goseng dia ya. Maksudnya nggak akan hitam. Iya, iya. Terus apinya lihat loh. Bagus kan apinya kan. Itulah. Guys. Hari ini aku happy sih. Camping bareng Ellie. Happy. Karena... Apa ya? Susah juga untuk camping bareng lagi. Karena udah lama. Kok jadi keringet? Makanya dingin kayak gini ya? Ini vodka. Vodka emang jahat loh. Gila ini strong banget sih. Aku minum dikit aja udah kayak pusu. Ini aku cenah-cenut-cenut kayak lagunya Smash. Gimana lagunya? Cenah-cenut, cenah-cenut, cenut. Gila ada kamu. Kok jadi dangdut? Kok jadi dangdut loh? Sisin lah lu camping bareng gue. Iya. Atau kayak ini keliling Indonesia yang camping. Aku mau ke itu apa. Yang di Medan itu. Apa? Apa? Danau Toba. Danau Toba. Bukit Holbung. Oh itu pasti gila pecah banget sih. Bukit Holbung ya? Wah itu cantik banget. Cantik banget dia ke Bukit Holbung kok. Oke bisa loh. Tama Bromo. Aku mau naik gunung. Ini banyak banget kemauanmu. Kayak cewek-cewek. Pencil gitu lah. Ini jadi yang cewek-cewek camping aja nih. Fire Maple. Ini apa? Tebak. Cuma putut. Oh buat tataannya. Bukan. Oh. Wow. Wow. Pengen sombong malah. Wow. Wow. Amazing kan? Amazing. Amazing kan? SMP. Nah ini ada. Buat anti-angin ya nih. Penangkal angin. Gitu loh. Nengili. Lengkap kan? Lengkap. Ini enak ya deh soto ayamnya tuh. Ini enak banget. Kalo betawi banget. Apa ini? Katarisnya gila. Wih. Gila sih. Sendoknya mahal banget. Ini tebal nih ini. Oh jelas. Bisa gak kayak gini? Bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Disengaja tebal-tebal kayak gini. Kalau camping. Yang berkualitas. Kalo suatu saat amit-amit ada survival. Kita bisa pake. Kayak contohnya jadi pengait. Kayak jadi palu. Kayak ini bisa jadi palu loh. Jadi ini. Ah. Oh iya aku tau. Ini bisa jadi apa tau gak? Kalo aku gak bawa jepit rambut nih. Yang cewek ini bisa diginiin. Cuma semua itu juga bisa. Lu bullshit juga lu. Kalo camping sih. Aku saranin beli yang berkualitas. Kenapa? Kena ini outdoor kan. Berbahaya. Terus takut berkarat juga ya? Bukan berkarat. Kadang kalo mulut berkarat tau cepet. Kayak alat-alat. Kalo rusak patah. Contohnya nih bangku. Patah. Udah. Kita gak bisa duduk. Seharian camping jadinya galau. Bad mood. Kalo apalagi tenda. Bocor apa. Udah. Itu bisa. Berbahaya. Nyawa taruhannya. Iya lah. Kalo yang aku sih. Apa ya. Boleh dijamin. Oke lah. Jadi aman. Mewah ya? Bukan mewah. Bukan masalah. Lewat. Berkualitas aja. Minum dulu. Mana angkat gelas mukawan. Ini ayamnya nggak pernah lepas loh. Belum. Masih beku banget. Pokoknya langsung masukin bumbunya aja. Ketawa nih. Anik udah mabuk guys. Ipar aku tuh udah mabuk. Masuk-masuk Be. Lu harus ngomong dulu sepatah dua patah sama. Ya sini nih. Masuk-masuk nih. Sini nih. Sini nih. Ketawa aja lu kerjaannya. Sini nih. Sini sini udah. Sambil rokok sambil rokok. Jangan dibuang rokoknya. Ini minum dia asik guys. Bawa anik. Ini aku suka. Ambil gelas dulu. Pak aku dulu tuh kita. Nah ini aku suka nih. Nggak apa-apa masih bisa. Bobon sama Ricky. Hebatan siapa? Hebatan Ricky lah. Kok pelan banget? Ngomongnya kenceng loh. Hebatan Ricky lah. Kenapa? Hah? Kenapa? Iya dong. Iya kenapa? Apanya? Apanya? Setiap orang kan punya. Awal mulanya kan dari. Ko Ricky dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Pemainan lu. Lu di depan Bobon. Lu dukung Bobon. Nggak gitu juga. Oke. Awal mulanya kan. Berawal dari Koko. Oh Ricky dulu. Oh per Youtube-an. Dari segitu. Bukan Nengeli. Nggak. Salah kompok lu. Kan dibandingin sama Koko-Koko aja. Oh iya. Oke boleh lah masukin. Sama Koko-Koko aja. Koko Ricky lah. Dia lu cinta gak sama gue? Cinta banget. Sama Siska. Lu hati-hati lu. Adik gua lu sakitin sih. Tapi kayaknya seru ya. Kalau kita camping. Satu keluarga best ya. Santoso. Bobon. Kotendi. Aku. Siska. Lu. Ellen. Bawa ya. Tapi kayaknya aku akan beli satu tenda lagi. Jadi dua tenda digabungin. Mantep ya. Mantep lah. Ini mantep lah. Anak bawa semua. Sama itu Pak Budi Santoso bawa juga. Sani. Iya. Kita bawa. Wajib itu. Pemalu tuh. Pemanis dan pemalu. Iya. Terlalu ganteng loh. Terlalu seksi. Hahaha. Sambil bikin sosis kali ya. Ada gunting nih. Ada. 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 Ada gunting. Ada. 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 Masak lah Nengeli Aku mah kalo masak ga mungkin instan instan Eh next aku mau masak yang bener-bener dari awal Bumbunya Iya sih Jadi kan gini dulu kan gue Gue collab ikut lu lah di channel youtube lu Sekarang lu ikut channel youtube gua Lu kan ga ada youtube Lu jadi bawahan gua Mau ga beli channel gua kok? Lagi BU nih Lu masuk lu jadi khusus masak pas camping Lu masak karena gue males masak Pembagiannya kalo di youtube lu kan 50-50 50-50 juga ga ga gimana Sama endorsement 50 juta ga ada kendo Boleh nih Yakin Nengeli ga mau pake nasi? Ngga Oke sudah mateng guys Kita masukin bawang goreng ya Langsung aja lah ya Bawang putih goreng Yang banyak lah ya Biar kerasa crunchy-crunchy Kayaknya enak kalo bawang goreng merah Ini yang merah nih Oke Baik Gak Aku coba Ada sambal nih Mantep Lih Mum może sambal ini gak? Ke yoyo ya pelam Makan guys Mau? Mereka teper aja goreng-sambil goreng nangget dulu lah ya udah, ini angkat dulu kalau gitu sabar, tenang nih, kita angkat nih, ya udah mateng nah, sekarang goreng apa? nangget aku kira bakal masak stick loh sebenernya mau itu ada satu orang gak bisa makan stick tuh yang satu itu gak bisa makan iya, memperhatikan sekali minyaknya kayak gitu doang ha? ha? minyaknya kayak gitu iyalah, itu minyak atau apa? minyak lah, gak usah banyak-banyak tenang, gak usah banget, memang kita gak usah banyak minyak oh wow lucu ya lucu kan? lucu kan mahal peratannya ini lebih lucu ya matang camping makin maju iya ya komposisinya daging lebih banyak ini kan karena masih beku kita gak usah dengan api yang panas dengan minyak yang sangat panas oh begindang iya, jadi kalau udah panas kita masukin api gede keburu gosong, dalamnya masih dingin dia mau makan ayam dulu aku? enggak, dia mau nugget ayam nya udah ini udah berata mau ngga 마무� FIRE MAPLE gak dibayar endos hehehe gak usah lah gak usah endos itu udah kaya juga hehehehe amin hehehehe hilang penuh duit Tuhan gak apa-apa bagus tetap bagus gak tadi terlalu dingin tau gak ini udah nah ini bener-bener sakit kak ini bentar lagi udah nih bisa angkat oke guys makan udah matang semua wuhh gila ini soto wuhh soto ayamnya hmm 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 guys makan guys kita gak pakai nasi karena masih kenyang ya iya ayamnya perfect kan perfect hmm cuman dulu soto ayam hmm hmm mantap hmm meresap gitu bumbunya hmm 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 kalau camping tuh makanan jadi enak dua kali lipat lebih enak dibanding biasa tapi hawanya kan dingin sejuk ya apapun dok ini kenak hmm hmm nikmat lezat hmm hmm nafsu makan pun naik hmm bahaya tapi setara lah kita kan juga kebakar kalori iya hapok gak lu camping gak 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 lagi hmm udah next ke Sumatera pasti Sumatera ya iya ajak ya dan otobai ya oke siap hmm siap 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 live back on earth is okay and now you're flying away at the speed of our life guys udah malem kedinginan saatnya untuk tidur udah cape juga tadi abis nongkrong ini jam 12 malem loh kita abis nongkrong di luar api unggunan minum-minum udah lah tidur Nengeli akan tidur sekarang aku juga udah set up eh set up eh kasur disini untuk tidur juga good night good night sampai ketemu besok guys tidur disini aku udah bawa banyak kasur aku akan tidur disini si Anik disana aku udah bawa semua kasur yang aku punya oke good night sampai ketemu besok huh ngerik menyala boku menyala nyala gila nengeli udah dandan aja lu lu mau apa foto-foto ya iya aku tidur nyenyak banget style jungle girl itu mah rimba cewek rimba udah jungle banget lihat tuh wih deh tidur nyenyak semalam nyenyak banget dingin gak dingin pakai sleeping bag tapi enak hangat kasurnya gimana enak ini kayak kasur biasa ya dia kayak bukan kasur yang angin yang berisik gitu itu enak banget dia page gitu kayak tidur di hotel iya mantap ya oke deh guys aduh semalam tidurnya nyenyak banget nih sampai apa ya muka sama rabut masih bangun tidur oke deh guys aku mau beres-beres dan ya pergi dari tempat ini ya kita akan pulang soalnya udah mulai panas banget siang ini iya panas ya jadi tuh kalo pagi biasanya tuh lumayan panas tapi bagus buat tendanya kering karena tenda kita basah karena apa yang namanya embun-embun yang gitu oke deh kita akan packing-packing dan cabut thank you nengely ya bye masih mau camping lagi? mau dong sip 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 Terima kasih telah menonton!